Halo Sobat Berubang 82 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel rumah bangunan 82 Channelnya belajar para tukang pemula Yang selalu berbagi tutorial, tips dan trik Semoga menginspirasi Oke Sobat Pada video kali ini Yaitu tentang membuat alat redam debu saat memotong keramik Atau alat redam debu saat memotong keramik dengan cepat Seperti yang sudah saya janjikan pada video sebelumnya Yaitu tentang cara memotong keramik tanpa debu Oke Sobat Bagaimana membuat alatnya? Jangan kemana-mana Mari kita simak video ini sama-sama Tapi sebelum itu Bagi Sobatku semua dan juga teman-teman yang baru menemukan channel ini Jangan lupa dukungannya dengan cara Like, Comment, Subscribe Bunyikan juga lonceng tanda notifikasinya Supaya teman-teman semua selalu dapat update terbaru video-video dari channel ini Terima kasih Oke Sobat Untuk membuat alat redam debu saat memotong keramik Pertama-tama kita siapkan bahan-bahannya seperti ini Yang pertama kita siapkan valve alat kuningan 1.4 inch seperti ini Atau stopcrunt 1.4 inch Kemudian selang timbang Ini yang saya gunakan selang timbang Untuk panjangnya 3 meter cukup Kemudian selangnya kita sambungkan ke wadah air ya Seperti ini Untuk model valve alat atau stopcruntnya seperti ini Guningan Kita tinggal beli saja di toko material Ini untuk valve alatnya 1.4 inch Kemudian untuk menyambung ke selangnya Ini stopcruntnya sudah termasuk dengan konektornya Atau soketnya ya Seperti ini Jadi kita tinggal sambung saja seperti ini ya Dan untuk selang yang pendeknya Nanti kita arahkan ke mata cutting Sedang untuk selang yang panjangnya Ini mengarah ke wadah air ya Seperti ini Untuk menyambungkan ke wadah airnya Cukup kita lubangin saja botolnya Kemudian untuk selangnya Di ujungnya yang di dalam kita lem ya Menggunakan lem korea atau lem setan Jadi intinya untuk penyambungan ini Jangan sampai bocor seperti itu ya Dan untuk wadah airnya Nanti kita ganti dengan ukuran yang lebih besar lagi ya Supaya daya tampung airnya bisa lebih banyak Kemudian untuk membuat alat redam debu saat memotong keramik Selanjutnya kita pasang di gerinda ya Lebih tepatnya kita pasang pada cover mata cuttingnya Jadi untuk membuat alat redam debu saat memotong keramik lantai Intinya untuk pengucuran airnya itu Kita kucurkan ke mata cuttingnya ya Dan untuk menempelkan ke cover mata cuttingnya Kira-kira seperti ini Untuk posisi ball valvenya Nanti kita pasangkan di sini ya Seperti ini Dan untuk cover mata cuttingnya Sebelumnya kita lubangi dulu ya Seperti ini Nanti fungsinya untuk memasang tali pengikat Untuk mengencangkan ball valvenya Dan lubangnya kita buat tiga Nanti untuk mengikat ujung selang Supaya mengarah langsung ke mata cuttingnya Oke langsung kita pasang ya Untuk ball valvenya kita ikat Atau kita gencangkan menggunakan kabel disk Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Untuk proses mengikatnya harus kencang ya Nah jadi nanti supaya Waktu kita mengoperasikan ball valvenya Itu tidak bergeser ya Oke setelah itu Untuk selang yang panjangnya Kita ikat ke bodi gerindai ya Supaya lebih enak nanti kita memakainya ya Oke kira-kira seperti ini ya Untuk hasilnya Dan untuk kabel disknya nanti kita rapikan lagi Oke untuk alat redam debu saat memotong keramik lantai Sudah siap digunakan ya Seperti ini kira-kira untuk hasilnya Untuk ujung selang kucuran airnya ini Kita arahkan ke mata pisau Potong keramiknya ya Jadi untuk kucuran airnya itu Yang kita basahin itu bukan keramiknya Tapi mata cuttingnya Kemudian untuk wadah airnya Sudah kita ganti dengan yang lebih besar ya Supaya untuk airnya itu lebih lama habisnya Oke langsung kita coba Mulai dari sini sudah terlihat ya Kalau untuk proses hasil pemotongan keramik Dengan teknik ini itu Tidak ada debu sama sekali ya Oke sobat Demikian tadi Tutorial membuat alat redam debu saat memotong keramik Atau alat redam debu saat memotong keramik dengan cepat Mudah-mudahan konten video ini bisa bermanfaat Sampai jumpa lagi pada video saya yang berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!